Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamah rasulillahi amabanduh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita akan senantiasa menceritakan Kisah-kisah keteladanan orang-orang terdahulu Dan di kesempatan kali ini Ya kembali lagi Kita akan ceritakan Tentang salah seorang istri Nabi SAW Dimana kalau kita cerita Namanya istri Nabi ini Wah pemirsa Itu apa ya Memiliki kisah cinta tersendiri Di antara Sosok Nabi SAW yang menjadi panutan kita Dan tentunya dengan sang kekasih Yang senantiasa mendampinginya Yaitu para istri-istrinya Nabi SAW Nah kalau yang lalu-lalu Udah pernah kita ceritakan Kisahnya Ibunda Aisyah Khadijah Kemudian Dan Ibunda Zainab Dan lain sebagainya Dari Umahatul Mu'minin Dan kembali lagi hari ini Saya akan ceritakan Sosok wanita yang mendampingi Nabi SAW Istri Nabi SAW Yaitu Sofiyah Binti Huya Ini pemirsa yang berhormati Allah SWT Sofiyah Binti Huya ini Kalau kita lihat nasabnya itu Dia adalah termasuk bukan orang Arab Atau dia bukan keturunan dari Nabi Ibrahim Enggak Dia adalah termasuk orang Yahudi Istilahnya Keturunan Yahudi Jadi Sofiyah Binti Huya ini Kalau terus direnteti Apanya Nasabnya Itu tembusnya itu Ujungnya itu nanti Ke Nabi Harun A.S. Karena Sofiyah itu Pernah diledeki dulu Ketika Apa ya Ya biasa lah Namanya perempuan Ada cemburu-cemburuan Terkadang nyindir-nyindir Dan lain sebagainya Dibilang lah sama si Habso Ya istri Nabi yang lainnya Habso Binti Umar bin Khattab Dibilang Oh dasar kamu anak Yahudi Dibilang kayak itu Ibunda Sofiyah Ya Sama Ibunda Apa namanya Habso Wah Nangis pemirsa Ketika itu Sofiyah nangis Nangis Dan Nampak Rasulullah Ketika itu Duh Kenapa nangis Sofiyah Kata Nabi Sofiyah Apu dibilang Anak Yahudi Sama Habso Binti Umar Kata Kata si Apa Sofiyah Amirsa Nah ini Nabi ini Cerdiknya gini dia Dia gak langsung Nyudut-nyudutin Istrinya yang satu lagi Dia gak Nyala-nyalain Atau gak Mbela-mbela Si Habso Atau ngembela banget Si Sofiyah Ini pinteran Nabi Sofiyah Ini cerdas nih Buat sampe-sampean Yang punya istri banyak Punya istri dua Dan lain sebagainya Ini Antum harus cerdas Walaupun pada dasarnya kan Kalau yang satu di Yang satu di Hina itu Ya kita pasti marah Oh ya nangkajok kamu Ngina-ngina gitu Walaupun yang dibilang Sama Istri yang Satunya lagi itu Benar gitu Karena Sofiyah itu memang Daris keturunannya Dia termasuk Ya Dari Orang Yahudi Gitu Dibilang sama Habso Dasar kamu Anak Yahudi Wah Nangis Sofiyah Ditanya sama Nabi Dibilang lah Dilaporin Habso Ngecek-ngecek Masa yang dibilang Aku nih Anak orang Yahudi Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di hadapan istrinya Yang lagi Bercek-cok Yang ini istri juga Yang ini istri juga Kalau ini dibela Disini meracu Kalau yang ini dibela Disini meracu Jadi Nabi cerdas Jawabannya nih pemirsa Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Sofiyah Enggaklah kau berbahagia Karena sesungguhnya Ayahmu adalah Seorang Nabi Pamanmu adalah Seorang Nabi Dan kau hidup Di bawah ketanggungan Nabi Maksudnya apa itu pemirsa Maksudnya Maksudnya pemirsa Ayahnya itu Karena garis nasabnya Sofiyah binti Huya itu Tembusnya kan sampai Ke Nabi Harun Nah Nabi Harun Makanya dibilang Dia anak dari Nabi Harun Kemudian Saudaranya Nabi Harun Siapa? Nabi Siapa yuk? Nabi Musa Nabi Musa Ya kan? Nabi Musa Ya makanya pamannya Sofiyah itu Nabi Musa Dan sekarang dia Ya Berada di bawah naungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Patut dia harusnya berbangga Kemudian apa? Kata Sofiyah Wehabso Kita kila nanti Bertakwa langka pada Allah Dengar kata Nabi Tanpa menyakiti hati Tanpa menyakiti hati Dari Habso Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Enggak disalah-salah Habso Oh kue so Mentang-mentang Wehana Umar Kemelelet Enggak ada gitu Mirsa Nabi enggak nyalain Tapi Dengan dia menjelaskan Nasab luar biasanya Milik si Sofiyah binti Huya Sofiyah yang jengat kupingnya Sofiyah berbangga Diri Dan kemudian Habso dengan cara Apa namanya ya Lembut itu Dia Apa ya Dia merasa enggak tersinggung Tapi apa yang dikatakan Nabi Itu benar Nah gitu Mirsa Makanya Mirsa Ini yang terlihat Nasab dari Sosok Ibunda Kita Umul Muminin Yaitu Sofiyah binti Huya Walaupun dia termasuk Keturunan orang Yahudi Loh Kok isa Pak Mirsa Nabi Sallallahu Sallam Ngarap Kok isa Pak Mirsa Nabi Sallallahu Sallam Sering perang Sama orang Yahudi Kok bisa dia Memper istri orang Yahudi Ya Ataupun Punya istri Dari keturunan orang Yahudi Bagaimana ceritanya Hari ini Kita akan ceritakan Lebih detailnya Pak Mirsa Insya Allah Kita akan ceritakan Kembali ya Nah Jadi Sofiyah ini Ya Pak Mirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum nikah dengan Nabi Sallallahu Subhanahu wa ta'ala Dia pernah menikah dengan Seorang ahli syair Dari orang Yahudi Yang bernama Siapa namanya Salam gitu Kurang lebih gitu Namanya Salam Salam gitu Nah Kemudian dia diceraikan Dan dia menikah lagi Ya dengan Orang Yahudi juga Namanya Kinana Nah Dan Kinana ini Akhirnya wafat Di perang Khoibar Nah Itulah nanti Buntut dari Pernikahan Atau cerita Dari pernikahan Antara Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dengan Sofiyah Nah Begitu ceritanya Pak Mirsa Jadi Sofiyah ini udah Dua kali nikah Sebelum dinikah oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Nah Jadi Pak Mirsa Kita balik lagi ke cerita Jadi Rentetan cerita Bagaimana Kisah Menikahnya Antara Ibunda Sofiyah Dengan Rasulullah Sallallahu Itu adalah Diawali dari Pengkhianatan Atau perlawanan Dari orang-orang Yahudi Pak Mirsa Maka Dari Runtutan Runtutan tersebut Akhirnya Pak Mirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pecahlah Yang tadi Namanya Perang Khoybar Nah Bagaimana kah Kisahnya Insya Allah Akan saya ceritakan Setelah yang berikut ini Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Oke Pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Kisah dari Ibunda kita Sofiyah Binti Huyay Yang menikah Dengan Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Ya Tadi udah kita ceritakan Bagaimana rentetan cerita Atau nasab Dari Ibunda kita Sofiyah Binti Huyay Nah Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tadi udah ada Sedikit cuplikan Bahwasannya Pernikahan Antara Ibunda Sofiyah Dengan Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Itu berawal Dari Perang Khoybar Nah Tapi Bumirsa Memang Sebelum kita ceritakan Tentang Salah Perang Khoybar Dan bagaimana Proses pernikahan Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Bumirsa Ini ada cerita Yang menarik Kenapa Bumirsa Kok bisa terjadi Konflik Antara Orang Yahudi Dengan Rasulullah Pada dasarnya Memang orang Yahudi Ini dablek Dablek Bumirsa Rasulullah Itu Nabi Muhammad Itu memang Betul-betul Nabi Dan Rasul Yang memang Sudah diceritakan Dengan kitab-kitab Orang Yahudi Sesuai dengan Ciri-cirinya Dan lain sebagainya Tapi mereka Tidak terima Mereka Tidak terima Bahwasannya Nabi terakhir itu Dari bangsa Arab Bukan dari Bangsa Bani Israel Bukan dari Anak-anak keturunan Nabi Yaakob Itu masalahnya Pemirsa Emang orang Yahudi Terbukti Pemirsa Ketika Sophia Sudah menjadi Istri Nabi Itu pernah Diceritakan Bahwasannya Sophia ini Adalah anak Kesayangan Dari Huyai Dan Pemirsa Saudaranya Huyai itu Yaitu Abu Yasir Saudara Dari Huyai Itu adalah Seorang Yang sangat Mencintai Atau Menyayangi Keponakannya Sophia Bahkan Sampai Sangking Sayangnya Sampai 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 Anaknya Sendiri Sayangnya Lebih Sayang Lagi Sama Anak Saudaranya Tadi Begitu Juga Dengan Huyai Dengan Anak-anak Semuanya Itu Itu Enggak Ada Kasih Sayangnya Melebihi Kasih Sayang Antara Seorang Ayah Dengan Anak Yang Melebihi Dari Cintanya Huyai Terhadap Sophia Karena Sopia Sopia Memiliki Kedudukan Tinggi Pinter Cerdas Dan lain Sebagainya Pinter Pokoknya Istilahnya Dimana Huyai Dan Abu Yasir Menikmati Sebuah Gembiraan Tidak Lepas Disitu Pasti Ada Seorang Sopia Gitulah Kira-kira Mirsa Jadi Pernah Cerita Ketika Nabi Sallallahu Salam Hijrah Menuju Madinah Di Kuba Baru Sampai Kuba Jadi Orang-orang Yahudi Mendengarkan Bahwasannya Oh ada Nabi Terakhir Dia Ngaku-ngaku Nabi Dia Dari Mekah Mudateng Ke Madinah Mudateng Ke Yasrib Orang Yahudi Penasaran Ini Sesuai Enggak Nih Nanti Jangan-jangan Cuma Ngaku Ngaku Sesuai Enggak Dengan Sesuatu Yang Dikabarkan Yang Ada Dalam Kitab Mereka Gitu Mirsa Karena Kebetulan Huya'i Ini Adalah Salah Seorang Pembuka Agama Tokoh Yahudi Istilahnya Kalau Kita Ustadz Perkataannya Itu Samina Wato Kalau Dia Ngomong Orang Semuanya Dengar Itu Huya'i Bapaknya Sopia Begitu Juga Dengan Saudaranya Tadi Abu Yashir Mirsa Akhirnya Disusullah Ke sana Pagi-pagi Buta Untuk Jumpai Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ketika Itu Sedang Berada Di Kuba Sampai Akhirnya Pemirsa Sampai Dari Pagi Awal-awal Munculnya Matahari Sampai Surup Sampai Udah Mau Maghrib Pulang Mereka Terjadilah Disitu Diskusi Kok Lemes Banget Tengok Sopia Kan Nggak Bisa Nengok Bapaknya Pamannya Itu Kayak Genjer Ke siramer Panas Melempem Jadi Pemirsa Akhirnya Dihibur Sama Sopia Tapi Hari ini Beda Dihibur Sama Sopia Dengan Hiburan Yang Apa Biasanya Mereka Langsung Semringah Kalau Dikasih Hiburan Sama Sopia Ini Enggak Oh Ada Apa Dengan Bapak Aku Ada Apa Dengan Pamanku Alhasil Akhirnya Pemirsa Nyeletuk Abu Yasir Baik Saudaraku Apa Yang Kamu Lihat Dengan Seorang Muhammad Tadi Kemudian Apa Kata Huyai Kalau Lihat Ciri-cirinya Pas Banget Dengan Apa Yang Dikabarkan Di Kitab Kita Memang Pastialah Nabi Terakhir Gitu Intinya Pemirsa Kemudian Tanya Lagi Terus Apa Yang Kamu Lakukan Sekarang Apa Kata Huyai Selama Aku Masih Hidup Akanku Musuhi Dia Kayak Ngono Dan itu Memang Benar-benar Dilihat Dan Didengar Dengan Mata Kepala Dari Seorang Sophia Bapaknya Ngomong Kayak Gitu Padahal Jelas Jelas Ciri-cirinya Pas Banget Itulah Orang Yahudi Kenapa Nggak Terima Orang Dari Dulu Terakhir Dari Nabi Ismail Setelah Itu Nggak Ada Nabi Lagi Kemudian Nabi Itu Semuanya Dari Keturunan Nabi Yakub Dari Ishak Yakub Terus Yusuf Itu Sampai Dari Nabi Musa Nabi Harud Dan Nabi Yang lainnya Semua Bani Isra'il Orang-orang Keturunan Nabi Yakub Eh Tiba-tiba Terakhir Orang Arab Yang jadi Nabi Nggak Terima Orang Yahudi Itulah Orang Yahudi Ngeyel Jadi Ya memang Pas pula itu Pemirsa Terakhir itu Kalau Nggak Salah Ya udah Rentetan Pengkhianatan Pengkhianatan Orang Yahudi Dan lain Sebagainya Negosiasi Nggak Bisa Apa Akhirnya Kan Tau Rasulullah Itu Intinya Kan Apa Kekuatannya Makin Tinggi Akhirnya Diusir Orang Ada Orang Orang Yahudi Itu Ya Dari Bani Nadir Diusir Kemudian Ada satu lagi Bani Apa Saya lupa Diusir Juga Akhirnya Mereka Bertempatan Di Khoibar Benteng Khoibar Disitulah Mereka Membuat Makar Lagi Dan Nabi S.A.W. Ini Udah Nggak Ada Obat Orang Yahudi Ini Sebelum Mereka Melunjak Harus Kita Perangi Orang Yahudi Akhirnya Rentetan Itu Bani Bani Nadir Itu Langsung Buat Buat Apa Mana Orang Yahudi Yang lain Yang Orang Yahudi Yang Sudah Pernah Buat Kesepakatan Sama Rasulullah Akhirnya Dihasut Lagi Untuk Melawan Rasulullah Rasulullah Nggak Bisa Gitu Ini Nggak Bisa Dipyari Akhirnya Betul Dengan Rasulullah Mengirimkan 2000 Pasukan Plus 200 Pasukan Berkuda Untuk Menghadapi Orang Orang Yahudi Itu Benteng Yahudi Yang Luar Biasa Di Benteng Itu Lapis Lapis Sampai Tiga Lapis Memirsa Itu Untuk Bawa Bola Susah Dan Pasukan Yahudi Ketika Itu Kekuatannya Sampai 10.000 Pasukan Sementara Kauh Muslimin Hanya 2200 Pasukan Dan Sekian Sekian Tapi Motivasi Orang Islam Ini Mati Sahid Hidup Mulia Orang Yahudi Nggak Belum Mati Aku Entek Lah Masuk Nerokok Gitu Akhir Akhirnya Tergencet Pecah Perang Satu Persatu Pemirsa Panglima Panglima Perang Dari Orang Yahudi Ber Guguran Ganti Gugur Ganti Gugur Kono Kono Terus Hingga Akhirnya Benteng Jebol Tiga Tidak Pemirsa Dan Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Kauh Muslimin Akhirnya Menang Walaupun Dengan Pasukan Yang Tidak Terlalu Bagaimana Kisah Kelanjutannya Setelah Terjadi Pemperangan Khabar Yang Maha Dasyat Insyaallah Akan saya Ceritakan Setelah Yang Berikut Ini Jangan Kemana Mana Tetap Di Kisah Teladan Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Tentang Kisah Pernikahan Antara Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Ibunda Kita Yaitu Sofiah Binti Huyai Tadi Sudah Kita Ceritakan Bahwa Dasyatnya Perang Khaybar Yang Mengakibatkan Orang-orang Yahudi Rontok Yang Jumlah Pasukannya 10.000 Semuanya Rata Dihabisi Oleh Kauh Muslimin Yang Jumlahnya Paling Sekitar 2.200 Pasukan 2.000 Pasukan Plus 200 Pasukan Berkudanya Tapi Alhamdulillah Allah Memenangkan Kauh Muslimin Hingga Akhirnya Menaklukkan Khaybar Dan Disitu Korbannya Sangat Luar Biasa Kauh Muslimin Hanya Sekitar Belasan Orang Saja Yang Gugur Dalam Perang Khaybar Sementara Orang-orang Yahudi Disitu Mbojrot Mbojrot Kurang lebih Hampir 100 orang 90 Sekian Orang Disitu Meninggal Dalam Keadaan Kapir Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kita lanjutkan Pemirsa Setelah Peperangan Yang dasar Tersebut Pecah Selesai Akhirnya Memang Orang Yahudi Membuat Perjanjian Yang Tidak Menghentikan Sepak Terjang Kauh Muslimin Supaya Kauh Muslimin Tidak Terus Membante Orang-orang Yahudi Akhirnya Selesai Peperangan Dan Akhirnya Memang Salah Satunya Orang Yahudi Meninggalkan Koibar Dan Meninggalkan Segala Jenis Harta Benda Mereka Disitu Artinya Adalah Arta Benda Mereka Jadi Gonima Semua Yang Perempuan Perempuan Yang Apa Itu Semuanya Jadi Gonima Orang Muslimin Dan Menjadi Tawanan Perang Kauh Muslimin Ketika Itu Pemirsa Yang Rahmat Allah Makanya Tadi Sair Yang Sering Saya Katakan Bahwasannya Kalau Kalah Perang Jadi Gonima Orang Tadilah Bininya Pun Begitu Juga Dengan Nasib Seorang Kinana Yang Ketika Itu Mati Ketika Perang Faibar Hingga Akhirnya Sopiah Binti Huyai Menjadi Seorang Janda Ketika Itu Pemirsa Dan Menjadi Seorang Tawanan Perang Nah Pas Sudah Tawanan Perang Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Tawanan Perang Jadi Datanglah Seorang Sahabat Kepada Nabi Rasulullah Boleh Aku Minta Satu Orang Buddha Dari Tawanan Perang Ini Ataupun Dari Hasil Gonimah Kemudian Apa Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mamerza Oh Dihya Siapa Kamu Dihya Betulan Namanya Dihya Bin Khalifa Al-Khalbi Kalau gak salah Saya Akhirnya Memilih Cari-cari Rasulullah Tuh gak Nengok Ya pilih Sopati Tengok Mana Agak Seger Diambillah Si Sofiyah Kemudian Pemirsa Datang Salah Seorang Sahabat Ya Rasulullah Kenapa Kamu Memberikan Dihya Seorang Buddha Yaitu Sophia Gak Tau Dia Yang 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 Rasulullah Sophia Itu Yang memiliki Nasab Yang Hebat Dia Terlalu Masuk Pembesar Dari Orang-orang Bani Kurezo Bani Nadir Ini Bukan Sembarangan Rasulullah Tidak Ada Yang Pantas Untuk Dia Kecuali Engkau Wahai Rasulullah Maka Sebuah Riwayat Mengatakan Bahwasannya Rasulullah Terus Memanggil Dihya Dan Menebus Sophia Ketika Itu Atau Dalam Merewayat Yang Lain Rasulullah Memerintahkan Bilal Untuk Menjemput Sophia Ketika Itu Untuk Menebus Dihya Bin Khalifah Akhir Akhir Mirza Dibawa Bilal Bin Rabah Atau Bilal Ketengah-tengah Mayat-mayat Yang berguguran Kemudian Apa Kata Rasulullah Ya Bilal Apakah Kamu Tidak Punya Hati Kamu Bawa Perempuan Di Tengah-tengah Mayat Nah Itulah Rasulullah Bentuk Apa Ya Kepeduliannya Kemudian Mereza Yang Rahmati Allah Akhirnya Dari Situlah Rasulullah Mengambil Sophia Binti Huyai Kemudian Ditawarkan Islam Wih Kodarullah Alhamdulillah Sophia Menerima Tentang Risalah Muslim Tadi Keislaman Akhirnya Dia masuk Islam Kemudian Dengan Selesai Masa iddah Dari seorang Sophia Binti Huyai Rasulullah S.A.W. Melamarnya Dan Menikahlah Resmi Rasulullah S.A.W. Dengan Ibunda Sophia Binti Huyai Dengan Mas kawinnya Adalah Memerdekakan Sophia Luar biasa Bermirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itulah Tadi Cerita Singkat Bagaimana Proses Pernikahan Yang sangat Luar biasa Allah Memberikan Lika Liku Dalam Kehidupan Kita Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Sebuah Cerita Yang Terkadang Kita Tidak 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 Rasulullah 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 S.A.W. Nah Pemirsa Salah satu Hikmah Dari Menikahnya Antara Rasulullah S.A.W. Dengan Sosok Wanita Yang Dari Kalangan Orang Yahudi Yaitu Sophia Binti Huyai Adalah Sophia Ini adalah Seorang Yang Memiliki Kedudukan Orang Yang Mulia Kemudian Dia Menerima Islam Kemudian Derajatnya Itu Tidak Diturunkan Oleh Allah S.A.W. Dia Termasuk Orang Yang Mulia Di Kalangan Yahudi Ketika Dia Sudah Masuk Islam Dia Menjadi Orang Yang Mulia Di Kalangan Kau Muslim Pernah Suatu Ketika Pemirsa Yang Dirahmati Allah S.A.W. Dilihat Setelah Sebelum Menikah Itu Ada Bekas Lebam Di Pipi Sophia Binti Huyai Ditanya Sama Rasulullah Wahai Sophia Aku Melihat Di pipimu Kayak Ada Bekas Lebam Apa Yang Terjadi Ya Rasulullah Kata Sophia Sesungguhnya Sebelum Terjadinya Perang Hoibar Aku Pernah Bermimpi Bahwasannya Ada Rembulan Yang Datang Menghampiriku Yang Mendekatiku Melalui Jendela Kamarku Kemudian Aku Menceritakan Itu Kepada Mantang Suamiku Aku Hanya Menceritakan Itu Aja Kemudian Tiba-tiba Ditempeleng Aku Ya Rasulullah Hingga Membekas Sampai Sekarang Apa kata Mantan Suamiku Hei Sophia Apakah kau Menginginkan Penguas Samadina Kata Suaminya Ketika Itu Dia bisa Menafsirkan Mimpi Dari Sophia Bahwasannya Maksud Dari Rembulan Datang Menghampir Sophia Bahwasannya Sophia Itu Akan Dinikahin Rasulullah Rasulullah Salam Ketika Itu Itulah Kecemburan Dan Benar Mimpi Dari Sophia Akhirnya Menjadi Kenyataan Bukan Saya mengatakan Antum Harus Tidur Terus Supaya Mimpi Antum Bermimpi Supaya Mimpi Antum Bisa Jadi Kenyataan Enggak Tapi Itu Salah Satu Cerita Yang Diceritakan Oleh Sophia Bahwasannya Pemirsa Sudah Ada ciri-ciri Bahwasannya Dia Bakal Dinikahi Oleh Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam Pemirsa Sebenarnya Masih ada Cerita-cerita Tentang Masalah Sophia Ini Tapi Waktu Kita Sudah Habis Kita Cukupkan Sampai Disini Jangan Kemana-mana Insya Allah Nanti Di episode berikutnya Kita Akan Terus Kisahkan Kisah-kisah Orang Terdahulu Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Keteladanan Dari Mereka Semua Mohon maaf Atas Segala Kekurangannya Amin Tutup Dengan Subhanallah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum